Jangan berbuat kesyirikan, kalau tidak ingin bala itu datang, karena anda melihat ada beberapa fenomena yang kebalik, orang mencari keamanan, mencari kedamaian, mencari keselamatan dengan melakukan kesyirikan. Ketika mereka mencari keselamatan di lautan, mereka akan berkorban, melarungkan kepala kerbau, sapi, dilarungkan ke laut. Apa tujuannya? Mencari keselamatan, mencari kedamaian. Dan hal tersebut sebagian dijadikan tradisi kearifan lokal yang harus disarikan. Jemaah, Islam itu menghargai budaya, mengakomodir adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kau sudah menyebeleh untuk selain Allah. Dilaknat oleh Allah, orang yang menyebeleh untuk selain Allah. Bukankah kau sedang mencari kedamaian? Mencari keamanan? Kenapa kau malah melakukan kesyirikan? Allah berfirman di surah Al-Bukminun, ayat 82. Di surah Al-An'am, ayat 82. Allah mengatakan Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kegoliman. Bagi mereka, keamanan, kedamaian, ketenteraan. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan juga melihat, janji Allah buat orang-orang yang beriman dan memurnikan ibadahnya untuk Allah semata, tidak melakukan kesyirikan. Allah menyebutkan, Mereka tidak akan pernah takut hidup. Tidak ada kekhawatiran mereka, tidak ada. Tidak khawatir dengan masa lalunya dan tidak takut dengan masa yang akan datang. Karena dia punya iman dan Allah janjikan. Sesuai dengan kadar keimanan kita, seperti itu pula, kadar keamanan yang akan kita dapatkan. Sesuai dengan kesyirikan yang dilakukan manusia, sesuai dengan itu pula, rasa takut akan dia dapatkan. Maka yang ingin aman, tauhidkan Allah azza wa sallam. Tinggalkan hal-hal yang memang tidak dilukai Allah azza wa sallam.